Invasi Rusia ke Ukraina sejak Kamis 24 Februari 2022 hampir genap satu bulan. Berbagai dialog pun terus diupayakan antara kedua negara guna mengakhiri peperangan. Namun dikabarkan pasukan Cechnya diklaim telah menguasai balai kota di pelabuhan Mariupol, Ukraina. Dikutip dari kompas.com, klaim itu disampaikan oleh pemimpin Cechnya Ramzan Kadyrov pada Kamis 24 Maret 2022. Ramzan telah mengibarkan bendera Rusia di kota itu. Kadyrov memposting di telegram sebuah video rekaman telepon di Cechnya. Ia mengatakan bahwa anggota Parlemen Rusia Adam Delimkanov tengah berbicara kepada pasukan Cechnya. Mantan pemberontak yang berubah menjadi sekutu Kremlin itu memposting beberapa tulisan. Dia menambahkan bahwa unit lain bergerak secara paralel melalui kota dan membersihkannya dari kotoran Azov mengacu pada batalion Azov sayap kanan Ukraina. Dalam sebuah video yang dirilis beberapa jam kemudian, Kadyrov mengatakan pasukan Moskwa telah sepenuhnya membersihkan daerah pemukiman di bagian timur kota Mariupol. Rekaman itu menunjukkan sekelompok tentara mengibarkan bendera bergambar pemimpin Cechnya di atas gedung yang rusak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!